Heksin Ho si rasa hitam jilid 4. Pendatang itu tampaknya seperti HWSU, pendeta. Ketiga orang penculik itu jadi merasa khawatir, jika keempat NWSU itu menjaga hendak mengejar mereka untuk menolong. Oho, cepat-cepat mereka mempersiapkan senjata. Sementara itu, agaknya keempat pendatang baru itu juga telah melihatnya orang-orang yang berada di pohon itu. Tampaknya mereka memang ingin beristirahat juga dan telah berhenti. Sesaat mereka kasak kusuk, setelah itu keempat pendatang baru itu melanjutkan perjalanan mereka menghampiri ke arah pohon-pohon tempat meneduh Ho dan ketiga penculiknya. Mungkin mereka juga bercuriga dan sambil menjalankan kuda mereka perlahan-lahan, tangan mereka sudah siap di dekat gagang senjata masing-masing. Tidak lama kemudian mereka sudah datang dekat sekali dan segera dapat dikenali. Ternyata keempat orang itu memang huwasyu semuanya. Ketika itu Oho jadi terkejut sekali. Walaupun keempat orang itu kini berkepala gundul licin seperti huwasyu, dia masih bisa mengenali keempat orang itu sebagai empat orang tamu di rumah penginapan yang telah pergi tanpa membayar ruang sewa kamar. Dasar Oho memang masih anak-anak, peragaan kagetnya hanya sejenak saja sedih lenyap kembali. Dan setelah teringat bahwa keempat orang itu telah dipermainkannya dan kini terpaksa mereka berkepala gundul seperti itu, Oho tidak bisa menahan tertawanya yang begelak-gelak memenuhi tempat itu. Ketiga orang penculik itu terkejut mendengar tertawanya Oho. Menurut dugaan mereka, tertawa anak itu tentunya disebabkan kegembiraannya sebab telah datang bata bantuan untuknya. Salah seorang segera hendak menotok Oho, tetapi anak itu berhasil menyelamatkan diri dengan menyelingap ke depan batang pohon. Melihat kekhawatiran penculik-penculiknya, di dalam otak Oho seketika timbul sebuah akal yang baik sekali. Sekeras-kerasnya dia berteriak, Benar, benar, inilah Mi Yelka yang hendak mencelakai aku? Turun tanganlah tanpa segan-segan, biar mereka tahu rasa kini. Yakinlah penculik itu bahwa kedata ugan keempat dua osbio itu memang untuk menolongi Oho serintah mereka menghunus senjata dan Mi lompat ke muka menghadang keempat hosyo itu. Sebaliknya empat pendatang itu itu pun terkejut sekali mendengar teriakan Ohoho, yang lalu disusul melompatnya ketiga orang yang tidak dikenalnya itu telah menghadang neraka dengan senjata terhunus. Mereka menduga bahwa ketiga orang penghadang itu tentunya kawan Ohoho, yang sudah dikenalnya sebagai putera Ohoho. Ohoho, di dalam hati mereka timbulah dugaan bahwa mungkin sekali ketiga orang inilah yang semalam telah mempermainkan mereka. Karena timbulah dugaan seperti itu, sekerika itu pula meluapamarah mereka. Dan serentak mereka pun telah menghunus senjata masing-masing. Suya Taisu, apakah Talin datang untuk mengambil anak itu? Kalau benar, lebih baik kalian mengurungkan niat itu, jika memang kalian ingin tidak terjadi sesuatu. Tetapi kalau kalian memaksa, hem, kami terpaksa akan berlaku kurang ajar, kata ketiga penculik itu dengan suara hampir berbareng kata-kata itu mengandung tantangan dan bersifat mengancam. Keempat orang yang baru datang itu jadi yakin batiwaf geliga orang inilah yang telah mempermainkan mereka, dengan mengeluarkan suara rangan, mereka sudah hendak membuka mulut untuk menjawab dengan makhian. Tetapi O-Ho sudah mendahului berseru, tidak guna menghamburkan kata-kata hajar saja, habis perkara, ketiga penculik itu melihat bagaimana keempat pendeta itu sudah hendak membuka mulut tetapi telah didahului O-Ho. Mereka khawatir, jika Ho-Ho itu akan mendahului turun tangan sehingga mereka harus bertempur dalam waktu yang lama. Sedangkan mereka khawatir sekali, kalau-kalau di belakang Ho-Ho itu akan menyusul pula kawan-kawannya yang lain. Dan yang khawatirkan adalah pengejaran yang dilakukan oleh O-W sendiri, karena jika O-W telah tiba di tempat ini, tentu mereka akan celaka. Karena itu, tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga, mereka serentak telah melancarkan serangan sebelum keempat lawan itu turun dari kuda mereka. Ho-Ho-Ho tersebut ternyata juga hebat sekali, dengan mudah mereka dapat mematahkan serangan ketiga penculik tersebut dan sesaat kemudian sudah melompat turun dari kuda-kuda mereka. Kedua belah pihak ternyata berimbang kepandainya dan pertempuran itu memang seru sekali. Tanpa mereka sadari, ketujuh orang itu telah berhasil ditipu dan dibakar oleh O-W. Dengan kecerdikannya anak itu telah melihat kesempatan yang ada untuk mengadu dombakan kedua pihak itu. Dengan sengaja dia berteriak, menganjurkan untuk turun tangan, tanpa menyebutkan dan tanpa menegaskan kepada pihak mana perkataannya itu ditujukan. Dan dia hanya berteriak-teriak menganjurkan turun tangan belaka. Oleh sebab itu, kedua belah pihak jadi saling curiga-mencurigai dan masing-masing lalu hendak turun tangan lebih dulu untuk merebut kemenangan yang cepat sekali, justru Karina sama-sama terlalu bernaksu untuk merubuhkan lawan masing-masing. Dan mereka pun masing-masing yakin bahwa lawan mereka itu merupakan musuh atau setidak-tidaknya merupakan kawan dari Ayah Ho-Ho. Keruan saja, akibat adanya dugaan seperti itu, telah membuat mereka jadi menurunkan tangan bengis untuk setiap penyerangan yang mereka lakukan. Dengan mengeluarkan seluruh kepandayan masing-masing kedua belah pihak bertempur dengan diliputi kegusaran, untuk memaksa dan merubuhkan lawannya dengan cepat. Mereka telah melihat bahwa kepandayan mereka memang berimbang, dan pertempuran itu agaknya akan berlarut-larut dan berlangsung cukup lama. Sambil mengeluh di dalam hati, ketujuh orang itu memperhebat serangan-serangannya, untuk merubuhkan lawan secepat mungkin. Seluruh perhatian mereka tercurah kepada pertempuran itu, karena jika mereka berlaku lengah sedikit saja, miscaya mereka akan celaka. Sementara itu, sambil terus-menerus berteriak-teriak memberikan anjurannya untuk membakar kedua belah pihak. Yang tengah bertempur itu, Ho-Ho sedikit demi sedikit telah mendekati kuda-kuda ketiga penculiknya. Selama beberapa saat dia menanti lagi. Sambil memperhatikan jalannya pertempuran itu. Setelah memperoleh kenyataan bahwa ketujuh orang yang tengah bertempur itu tidak memperhatikannya lagi, tiba-tiba dia melompat ke atas seekor kuda. Kemudian diri cambuknya kedua ekor kuda yang lainnya, sehingga binatang tunggangan itu lari sekeras-kerasnya meninggalkan gerombolan pohon tersebut. Seketika itu juga Ho-Ho telah melarikan kudanya ke arah kuda-kuda keempat orang-orang Hwesyo itu, yang lalu dicambuknya juga sehingga semua lari serabutan ke segala penjuru. Setelah itu, Ho-Ho sendiri melarikan kudanya ke arah barat laut, kembali mengikuti jejak yang dilaluinya tadi, sambil tertawa nyaring dan mengeluarkan ejekan-ejekan kepada ketujuh orang itu. Perbuatan Ho-Ho lentu saja sangat mengejutkan ketujuh orang yang tengah bertempur itu. Dengan bersara mereka telah menghentikan serangan dan gerakan senjata masing-masing dan berdiri tertegun memandang ke arah Ho-Ho yang sudah semakin menjauh dan tampaknya semakin kecil. Entah apa yang mereka tengah pikirkan saat itu, yang pasti adalah perasaan menyesal yang membungkah di hati masing-masing. Cerita Ho-Ho tentang pengalamannya itu kemudian ditutupnya dengan suara tertawanya yang keras. Sedangkan O-W juga tidak bisa menahan tertawanya lagi. Tanpa merasa mereka sudah tiba di muka kota Iha lagi. Tetapi ternyata pintu gerbang sudah ditutup, dan mereka tidak dapat masuk. Gelam gerangnya, O-W tadi telah melupakan hal itu dan kini mereka terpaksa harus minum pang bermalam di salah sebuah rumah penduduk di luar kota. Bagi O-W, peristiwa-peristiwa selama dua hari di IH itu meninggalkan dua kesan. Seperti umumnya setiap orang yang menjadi ayah, O-W tentu saja sangat berbesar hati dengan kecerdikin putranya yang telah dibuktikan selama dua hari ini. Tetapi di samping kegembiraannya itu, dia pun menjadi berkubur sekali. Kini sudah terlihat jelas bahwa musuh-musuhnya masih tetap hendak mencari jejaknya untuk menuntut balas dan beberapa musuhnya itu sekarang sudah dapat dilih. Walaupun kini mereka belum dapat mengetahui tempat tinggalnya, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa tidak lama lagi mereka akan mengetahui dan datang untuk mencarinya. Mengenai keselamatan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak berkhawatir apa-apa. Walaupun musuh-musuh itu tentunya telah mempelajari kepandayan-kepandayan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan kini mereka berani mencarinya membuktikan bahwa mereka memang jauh lebih hoat kepandayannya dari beberapa waktu yang lalu, dan mereka bermaksud ingin menuntut balas, D.A.O.W juga tidak tinggal diam selama 10 tahun terakhir ini. Walaupun hidupnya sehari-hari penuh kesibukan untuk keperluan rumah tangganya dan untuk mendidik dan putranya, tidak pernah seharusnya dia melalaikan latihannya sendiri. Berkat kecerdasannya dan dengan petunjuk berharga dari mertuanya, berdasarkan pengalaman orang tua itu, maka kepandayannya sekarang ini sudah jauh melampaui kepandayannya 10 tahun sebelumnya, ketika dia telah menghajar dan melabrak kawanan pengkhianat dan kaki tangan pemerintah penjajah pun di Suat Hang San Chung, di rumah Tau Set Kau. Kini O.W sudah berhasil menciptakan semacam ilmu istimewa sebagai hasil dari jerih payahnya bertahun-tahun tekun mengasah otak. Dengan adanya Kim Bian Hup, yang sudah memperoleh pelajaran langsung dari O.W mengenai ilmu silat kekeluarga O, banyak bagian-bagian dari ilmu silat pusaka itu, yang tadinya masih samar baginya, kini menjadi jelas sekali, dan kini diadapat menjajaki ilmu itu sampai ke dasarnya. Di samping itu, dengan memiliki menantu sebagai O.W, Biao Jin Hang tentu saja menjadi girang dan juga puas. Kepada menantunya itu diadapat mewariskan seluruh kepandayanya agar ilmu pusaka keluarga Biao tidak menjadi hilang percuma saja, karena tiada yang mewarisinya. Ilmu istimewa yang diciptakan oleh O.W baru-baru ini, sesungguhnya tidaklah melebih kedua ilmu keluarga O dan Biao dalam hal kehebatannya. Yang istimewa adalah bahwa dengan ilmu itu orang lidah terikat lagi mempergunakan suatu senjata tertentu, dapat mempergunakan senjata, apa saja. Ong Ketu Hoat adalah suatu ilmu yang khusus untuk mempergunakan golok, sedangkan Biao Ketiam Hoat hanyalah dapat dipergunakan dengan bersenjatakan pedang. Berkat ketekunannya itu, O.W dapat juga menyelami inti sari dari kedua macam ilmu silat hebat itu. Yang luar biasa lagi, O.W dapat menggabungkan kedua inti sari dari ilmu silat itu dan menciptakan ilmunya yang istimewa sekali. Kalau orang sudah berhasil menguasai dengari mahir ilmu tersebut, dia tentu akan dapat mempergunakan setiap senjata pendek dengan sama sempurnanya jika dibandingkan dengan dia mempergunakan senjata yang pancar. Jika dilihat dari lamanya, Biao Jin Hong sesungguhnya yang sudah lama memahami dasar-dasar kedua ilmu itu. Mengapa bukannya Biao Jin Hong, tetapi justru O.W yang ternyata berhasil menggabungkan sayu kedua ilmu itu? Sebabnya haruslah dicari pada watak mereka. Menurut adat istiadat dari tradisi keluarga Biao mengutamakan kemurnian dari ilmu silat turunan dan keluarga Biao, dan umuk selanjutnya akan dipertahankan kemurnian ilmu silat itu. Dan jika terjadi perubahan maupun penambahan terhadap ilmu silat lain di dalam Biao Ki Kiam Hoat, berarti ilmu silat keturun D.Biao itu tidak murni lagi, sehingga lebih tepat jika semua itu hanya disebut sebagai penyempurnaan yang menodai kemurnian ilmu itu sendiri. Dasar dari pelajaran demikian tepat sekali bagi Kim Bian Hood, yang wataknya sungguh-sungguh dan sangat sederhana sekali, sehingga dapatlah dikatakan bahwa ilmu itu mencapai puncaknya sebagai salah seorang ahli silat kelas utama. Kim Bian Hood memang telah berhasil memahami ilmu silat kekeluarga O dalam beberapa hari saja, bahkan dia telah berhasil menguasai intisarinya. Tetapi untuk dapat mempersatukan unsur-unsur penting dari kedua macam ilmu silat dari kedua keluarga itu, tentu saja tidak mudah, dan justru kedua-duanya harus memiliki keistimewaan dan watak serta pendidikan lain. Dan keduanya dari unsur kedua ilmu itu digabungkan, sehingga akhirnya terciptalah semacam ilmu yang hebat sekali. Di dalam bidang itulah letak keistimewaan pelajaran keluarga O, sejak Hui Titian Holi berhasil mempersatukan unsur seni silat dari berbagai artai pintu perguruan silat di seluruh daratan Tionggoan, setiap keturunan telah memasukkan unsur-unsur baru yang dipetiknya dari ilmu yang lain. Setelah bertanding dan bertukar pikiran dengan Kim Bian Hood, kalau bukannya dia mati O, Wicu tentu akan berhasil mempersatukan unsur-unsur keistimewaannya kepandayan Kim Biaw Hood untuk membuat ilmunya lebih sempurna lagi. Keluarga O dapat melakukan semua itu karena dasar pelajaran ilmu mereka lebih mementingkan kecepatan dan perubahan-bahan yang tidak terduga. Terutama, ekali unsur terakhir itulah yang selalu membuka kemungkinan bagi para putra keluarga O untuk memetik sesuatu yang berfadah dan ilmu lain untuk ditambahkan kepada ilmunya. Setiap penan bahan itu dicatat dan dijelaskan dalam kitab pusaka mereka. Kini O telah berhasil melakukan sesuatu yang lebih hebat dalam generasi-generasi yang terdahulu, kecuali si Hui Tian Holi. Hal itu bukan karena dia lebih cerdas dan para leluhurnya itu. Sebabnya sederhana saja. Kesempatannya untuk melakukan itu memang jauh lebih luas. Sejak mulainya menetap di tempat sunyi itu, dengan tekun dia telah mempelajari seluruh Biao Ki Kiam Hoat di bawah pimpinan Kim Bian Hood. Dengan cepat sekali dia sudah memahami seluruh ilmu itu dan dalam waktu hanya tiga tahun saja, kepandainya ilmu pusaka keluarga Biao itu sudah berimbang dengan Kim Bian Hood sendiri. Kemudian, dengan tenang dia mulai memikirkan dan mengolahnya kedua ilmu itu. Kalau dia tinggal di kota, atau hidup merantau seperti dulu, dia tentu tidak akan bisa berpikir tenang dan hasilnya tentu juga tidak akan sebesar itu. Suasana tenang yang ada di sekelilingnya, kini terbukti betapa besar manfaatnya, pertama-tama memang sulit baginya untuk menemukan titik-titik pertemuan antara kedua ilmu itu. Tetapi lambat laun semakin lancarlah usahanya itu dan kurang lebih satu tahun yang lalu dia telah berhasil dengan gemilang. Dengan ilmunya yang baru diciptakannya itu, dia dapat mempergunakan segala macam senin jatat pendek seperti pedang, golok, ticyo, gada, tombak pendek dan lain-lain senjata pula, dengan sama sempurnanya dan tanpa mengurangi daya tempurnya yang luar biasa. Dengan memiliki kepandayan begitu tinggi titik Owi menang tidak perlu khawatir akan keselamatan dirinya sendiri. Justru yang dikhawatirkannya adalah keselamatan istrinya dan anaknya dan keselamatan pengasye yang kini sudah berusia lanjut. Dengan adanya Kim Bian Hood dan si kembar Chie Beng dan Chie Jin, kalau musuh datang menyerang di waktu mereka semua berada di rumah, tidaklah sulit untuk melindungi ketiga orang yang dicintainya itu. Tetapi bagaimana kalau musuh datang di waktu mereka berada di luar dan datang dengan berkawan banyak? Bukankah dengan adanya ancaman bahaya seperti itu, dia jadi tidak dapat meninggalkan keluarganya di rumah tanpa perlindungan? Dan bukankah dia jadi seolah-olah seorang tawanan yang dipenjarakan di rumahnya sendiri? Semakin pikirkan semakin menggelisahkan ancaman bahaya itu, bahkan membuat dia menggidik dan risau. Sendirinya, dia tidak mengetahui pula apa yang harus dilakukannya. Kekuatiran itulah yang memenuhi pikirannya di sepanjang jalan pulang. Setidaknya di rumah dia segera merundingkan hal itu dengan mertuanya. Keduanya sependapat bahwa mereka sebaiknya mengatur rencana yang lebih teliti, yaitu menyingkirkan yoklan, ongho dan perahsie diungsikan untuk sementara waktu ke sebuah tempat yang aman. Keputusan itu segera diberitahukan kepada yang bersangkutan, tetapi yoklan maupun pengahsie ternyata tidak menyetujui pendapat mereka. Kalau aku menuruti saran kalian dan pergi mengungsi, siapakah yang akan mengurus keperluan kalian sehari-hari? Bukankah Kongcu mengajarkan bahwa kewajiban seorang wanita terutama ialah pengabdian kepada suaminya? Dan bukankah aku sebagai putramu, ayah harus pula memberikan baktiku? Apakah aku bukan melanggar pelajaran yang telah kita pelajari jika aku menguruti usul kalian? Begitulah bantah yoklan sambil menundukkan kepala dalam, wajahnya juga memperlihatkan kesedihan hatinya. Jiwaku yang sudah tua, tidaklah begitu berharga pula, dan yang nyata setidak-tidaknya NKUH Aya akan hidup beberapa tahun lagi. Mati lebih cepat atau lebih lambat beberapa tabun tidak banyak bedanya. Kalian tidak usah memusingkan kepala memikirkan jiwaku. Yang terpenting adalah keselamatan istri dan putramu, Hoi Jie. Bukankah begitu sebaiknya? Biaw Teh Hiap, biarlah aku tetap di sini untuk mengurusi kepentinganmu sehari-hari dan biarlah T.T.L.I., keponakan perempuan, yuk lari maksudnya, dan Hoi Jie menyingkir ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu, kata Peng Asie. Sia-sia saja Biaw Jin Hang dan Owen Wee coba membujuk mereka. Keduanya tetap berkeras dengan pendirian masing-masing karena tiada keputusan, maka soal itu lalu ditunda untuk dibicarakan lagi sedek harinya. Demikianlah berturut-turut beberapa malam mereka saling desak, tetapi akhirnya, setelah lewat berturut-turut selama seminggu lebih, keputusan belum berhasil diambil. Walaupun tidak mengerti ilmu silat, Peng Asie dan Yok Lan, keduanya memiliki jiwa satria dan pahlawan. Istilah takut tidak dikenal mereka. Sungguh menakjubkan bahwa dalam menghadapi ancaman bahaya yang membuat kedua jago seperti Kim Bian Hu dan Owen Wee menjadi gelisah demikian hebat memikirkan keselamatan mereka, tetapi sebaliknya mereka sendiri tetap tenang sekali, di saat itu, Cie Beng dan Cie Jin diam-diam justru jadi gembira dengan tiadanya bahaya seperti itu, seperti juga biayaannya anak-anak muda, mereka pun sangat menyukai peristiwa yang penuh ketegangan dan penuh bahaya. Terlebih lagi memang mereka kini sudah memiliki ilmu yang tinggi sekali dan memperoleh kemajuan yang pesat. Selama sepuluh tabun mereka tidak pernah bertempur sungguhan. Maka kini mereka ingin sekali membuktikan kemajuan yang telah mereka miliki, tetapi selama sepuluh tahun tinggal di Tempai Sunyi membuat mereka belum memperoleh kesempatan. Sejak peristiwa di Suat Hang San Chung, sepuluh tahun yang lalu, belum pernah mereka bertempur melawan musuh lagi, sedangkan mereka kini yakin bahwa kepandayan mereka sudah maju jauh sekali dan sangat pesat musuh-musuh yang akan datang itu akan memberikan melatih diri dan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan kemajuan yang telah diperoleh mereka, sehingga tentu saja berita itu tak aceh kalsum mengembirakan hati mereka. Dan karena melihat kegelisahan Kim Dian Hood dan Uwe Hwi, maka keduanya hanya menyembunyikan perasaan gembira itu di dasar hati masing-masing si kembar itu mengharapkan agar musuh cepat-cepat datang dan ternyata harapan mereka itu menjadi kenyataan setelah lewat tidak lama kemudian. Pada hari kesepuluh sejak Uwe Hwi kembali dari Ili, terjadilah suatu peristiwa yang mengisaratkan bahwa tidak lama lagi pasti musuh akan datang. Hari itu menjelang tengah hari, ketika sepasang pemuda kembar itu bersama Uwe Hwi hendak meninggalkan ladang untuk beritirahat dan bersantap tengah hari dari jauh tampak tiga penunggang kuda mendekati tempat mereka. Anehnya, setelah datang cukup dekat, ketiganya bukan segera langsung datang kepada mereka, justru sebaliknya orang-orang itu lalu berhenti dan memandang mereka dari jarak kurang lebih 30 tombak. Yang berada di tengah, yang agaknya menjadi pemimpinnya, berwajah cukup tampan. Usianya kurang lebih baru antara 40 tahun Iden Care berpakaiannya seperti seorang saudagar kaya. Samar Uwe Hwi mengenali wajah orang itu hanya di mana dia pernah berjumpa dengannya, telah lupa sama sekali, orang itu agaknya juga sudah mengenalinya. Dengan sorot Max mengandung kebencian yang sangat, orang itu telah menatap ke arah Uwe, dia memandang tanpa berkedip selama beberapa saat. Kemudian tiba-tiba dia memberikan isyarat kepada kedua kawannya agar segera meninggalkan tempat itu. Ketiga orang itu telah kembali dari arah mana tadi mereka mendatangi. Jelaslah sudah bahwa orang-orang itu hanyalah merupakan sebagian dari rombongan musuh Uwe dan datangnya juga hanya untuk menyelidiki belaka tempat kediaman Uwe, entah berapa banyak kawan-kawan mereka itu hanya dapatlah dipastikan bahwa musuh itu berkawan tidak sedikit. Bahwa orang itu mengenali Uwe, yang jika di rumah selalu tidak mengenakan janggut dan kumis palsu seperti jika tengah berpergian, memperlihatkan bahwa dia telah pernah bertemu dengan Uwe di masa-masa yang lalu sebelum terjadinya pertemuan para Chiang Bunjin di Istana Hokongan. Sambil berjalan pulang ke rumahnya, Uwe berusaha membayangkan kembali wajah-wajah semua musuh-musuhnya dari saat itu. Tiba-tiba dia teringat kepada Hang Jin Eng. Wajah orang tadi memang sangat mirip sekali dengan musuh besar itu, akan tetapi dia mengetahui bahwa Hang Jin Eng sudah mati dalam pertempuran di pertemuan para Chiang Bunjin di Istana Hokongan. Apakah orang si Hang itu memang memiliki anak? Apakah memang putra Hang Jin Eng, yang bernama Hang Et Hoa? Dan seketika itu juga Ong Ngui yakin tidak salah lagi bahwa orang itu memang Hang Net Hoa. Ong Ngui yakin bahwa Ong Net Hoa kini tentu telah mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi dan berkawan banyak sekali di antara orang-orang berkepandaian tinggi. Kalau tidak, tentu musuh itu tidak akan berani datang mencarinya. Bukankah 19 tahun yang lalu ayah beranak si Hang itu sudah ketakutan setengah mati jika mendengar namanya? Kali ini, Hang Net Hoa tentu sudah bukan Hang Net Hoa dulu dan kawan-kawannya tentu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kewakinan itu telah memperbesar kekuatiran di hari Ong Ngui, kekuatiran akan keselamatan anak dan istrinya didamping pengasye. Karena itu, maka Ong Ngui segera menceritakan peristiwa tadi dan hubungannya dengan permusuhannya di masa lalu dengan Hang Jin Eng. Sekali lagi dia berusaha mendesak Yok Lan dan pengasye agar mekspungsi untuk sementara waktu saja. Dikatakannya bahwa bahaya kini sudah tiba di ambang pintu, tetapi usaha Ong Ngui untuk memujuk istrinya itu sia-sia belaka. Yok Lan dan pengasye tetap ingin berdiam di situ, apapun yang kelak terjadi. Ong Hoa yang mendengar adanya bahaya itu, bahkan telah menepuk-nepuk tangan sambil mengatakan bahwa dia senang sekali jika musuh cepat-cepat datang, agar dia bisa menghajar dan mempermainkan mereka. Sesuai dengan bunyi pepatah yang mengatakan bahwa anak kerbau tidak takut harimau sedikitpun dia tidak merasa takut akan musuh-musuh itu. Sebaliknya dari mengecilkan hatinya, pengalaman dili itu ternyata telah menambah keyakinan akan kecerdikannya, dan asal tidak lalai dan ceroboh, dia yakin akan bisa mempermainkan setiap musuh yang datang. Tentu saja perkataan si bocah kecil bermuka hitam itu telah membuat Biao Jin Hang dan Ong Ngui jadi tambah khawatir. Sedangkan yang iainya, yang tadinya tenang saja kini jadi khawatir juga. Mereka mengetahui bahwa O'uho sangat nakal dan biasa melakukan apa saja yang dikatakannya dan mereka justeru khawatir kalau anak-anak ini nanti terjerumus ke dalam bahaya karena kecerobohannya. Ramai-ramai mereka melarangnya dan turut menasehatkannya agar O'uho tidak keluar di saat musuh datang. Melihat wajah kedua orang tuanya dan kakek luarnya, yang bersungguh-sungguh ketika menasehatinya, maka dia pun tidak berani membantahnya, dan O'uho hanya mengangguk. Memang sesungguhnya O'uho sederang anak yang penurut aras nasihatnya orang tuanya kadang-kadang dia melanggar juga larangan ayahnya maupun larangan ibunya, itu karena bidun ujiwa kekanak-kanakannya sering terbawa oleh bayangan hayal belaka. Dengan sadar O'uho belum pernah melakukan sesuatu yang sudah dilarang kedua orang tuanya atau kakeknya. Demikianlah, sedangkan O'uho tidak pernah bermain jauh-jauh dari rumahnya, sedangkan O'uho sendiri juga tidak berani meninggalkan rumahnya untuk pergi berburu. Di waktu malam hari, secara bergiliran, Kim Bian Hu, O'uho, Chie Beng dan Chie Jin melakukan penjagaan. Beberapa hari telah lewat dengan demikian keadaan yang tegang yang meliputi hati jago-jago itu, setiap hari Tian memuncak saja, karena walaupun bagaimana dengan lewatnya waktu, tentu kedatangan musuh kian dekat pula. Mereka jadi kehilangan kebebasan bergerak keadaan mereka kini benar-benar bagaikan orang-orang terpenjara. Lama-kelamaan Kim Bian Hu dan O'uho jadi tidak sabar lagi dan seperti Chie Beng maupun Chie Jin, mereka pun mulai mengharap-harap agar musuh cepat-cepat muncul, agar mereka tidak perlu hidup dalam kebimbangan terus-menerus. Dan malam keempat sejak munculnya ketiga orang peninjau itu, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Malam itu keluarga O'uho batu saja selesai bersantap, ketika dari jauh terdengar derap kaki kuda yang cukup ramai, dan kemudian berhenti tidak jauh dari rumah mereka. Kim Bian Hu dan O'uho sama-sama merasa agak lega, karena mereka tidak perlu hidup dalam kebingba agan pula dan mereka bersyukur bahwa musuh telah datang di saat mereka semua tengah berada di rumah. Dengan demikian, mereka tidak perlu terialu berkhawatir lagi akan keselamatan Yoklan dan yang lainnya. Setelah berpesan, agar Yolan, PCNGA Cie menjaga O'uho di dalam rumah, O'uhoi lalu mengambil goloknya dan melangkah keluar diikuti Kim Bian Hu dan kedua saudara Cie, yang masing-masing juga sudah mempersiapkan senjatanya. Sementara itu telah terdengar tantangan dari luar. Bangsa O'uhoi! Keluarlah! Main bersembunyi bukanlah sikap dan kelakuan seorang gagah demikian terdengar seseorang berteriak dengan suara yang lantang. Tetapi di saat itu O'uhoi membuka pintu dan memperlihatkan diri. Di muka rumahnya, kurang lebih sepuluh tombak dari pintu itu tempaklah dua puluh orang lebih berkumpul. Di antara kedua puluh orang itu, O'uhoi mengenali empat orang yang telah dijumpainya di Ili. Melihat kepala mereka yang telah botak, teringatlah ia akan cerita puteranya tentang peristiwa penginapan itu. Tanpa disadarinya dia jadi tertawa terbahak-bahak. Di samping empat orang itu, dia juga mengenali tiga orang yang telah datang empat hari sebelumnya. Setelah memperhatikan wajahnya sebentar, dia menjadi yakin bahwa orang itu memang benar hal-hal. Aha, sungguh tidak kusangka, bahwa hari ini aku akan mendapat kehormatan begitu besar. Sehirgasi ekor burung Hang datang mempersembahkan sekuntum bunga kepadaku dengan di antara setian banyak sahabat-sahabat baik dan empat orang dewa sakti, yang dapat berganti-ganti rupa, yang sesaat bisa menjadi saudagar dan sesaat lagi bisa menjadi huwasyu, kata Owui dengan disertai tertawanya. Panas benar pelingah Hang Net Hoa ketika mendengar ucapan Owui itu yang bisa juga diberi arti bahwa kedatangannya itu dianggap sebagai mengantarkan jiwa. Kata Hang, burung cendrawasih, itu berasal dari senya dan sekuntum bunga adalah namanya Net Hoa, darahnya seketika itu juga bergejolak karena amarahnya. Dalam otaknya seketika berkelebat-kelebat pula peristiwa-peristiwa di masa lampau itu, bagaimana Owui telah mendesak ayahnya begitu rupa, sehingga keluarga Hang harus kehilangan sebagian besar harta bendanya, bahkan harus hidup terlunta-lunta, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa berani menetap lama-lama di suatu tempat. Kematian ayahnya juga karena disebabkan desakan Owui, sehingga baginya Owui adalah musuh yang nomor satu yang harus diingat sepanjang hidupnya. Dalam pikiran orang-orang seperti Hang Net Hoa yang sejak kecil hanya dikelilingi orang-orang yang senang menindas pihak yang lemah, Tentu saja tidak ada pertimbangan yang baik bahwa malah petaka yang telah dialami keluarganya dan kematian ayahnya itu sesungguhnya hanyalah buah dari perbuatan-perbuatan ayahnya sendiri yang sudah menumpuk dosa di atas dosa. Tidak mau Inhoa mengakui bahwa perbuatan Owui itu hanya sekedar hukuman yang setimpal bagi dosa-dosa ayahnya. Ketika di waktu itu yaitu 19 tahun yang lalu ayahnya menemui ajalnya di gedung hukuman, dia telah titik pergi merantau tanpa ketentuan tujuan, dengan mengandung penasaran serta dendam sedalam lautan di dalam hatinya. Betapa bersedih hatinya dia karena mengetahui bahwa musuhnya terlalu hebat kepandainya dan dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk membalas dendamnya itu. Dalam perantauannya itu, dia tidak berani memergunakan namanya yang sesungguhnya, khawatir jika Owui belum puas dengan kematian ayahnya dan akan mencarinya. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan mengalami banyak penderitaan lahir dan batin, tibalah dia di sebuah desa di perbatasan provinsi Soasai dan Siamsai. Disitulah dia bertemu dengan seorang toso tua yang sangat tertarik kepadanya. Setelah memperkenalkan diri, toso itu lalu menanyakan mengapa Ithoab begitu bersedih? Tekanan suara pertanyaan toso itu, yang didengarnya mengandung perasaan kasihan dan iba melupakan setitik sinar terang baginya. Berbulan-bulan lamanya dia telah berkeliaran tanpa menemukan seorang juga yang memperlihatkan simpati atas kesedihannya. Karena itu dia telah menceritakan semua penderitaannya dan apa sebab-sebabnya. Tentu saja apa yang diceritakannya itu menurut dugaan dan perkiraannya sendiri, dan juga jelas memenangkan pihak ayahnya dan menambahkan kebusukan untuk Owui. Si toso semakin merasa kasihan kepadanya dan menawarkan jasa untuk mengambilnya sebagai murid. Tosu itu telah menjelaskan bahwa dia sesungguhnya Chiang Bun Jin dari Cheng Chong Pai, dan dikenal di kalangan Kang O sebagai Hian Beng Cu. Dan toso itu merasa sayang kepada Ithoa yang dilihatnya sangat berbakat dan merasa kasihan terhadap musimnya yang keralar. Tosu itu juga telah mengatakan hendak mirolor Si Hang tersebut agar kelak bisa menuntut balas sakit hatinya itu. Tawaran toso tersebut diterima Ithoa dengan kegembiraan yang mi luap-luap. Dia sudah sering mendengar nama Hian Beng Cu, yang untuk masa itu dianggap sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam merimba Persilatan. Demikianlah dia telah berguru kepada toso itu dan menjadi salah seorang murid Cheng Chong Pai yang sangat rajin sekali belajar. Gurunya semakin lama semakin menyayanginya dan ketika Tau Set Kau minta bantuan untuk menghadapi O Rui. Hian Beng Cu segera menyanggupi, karena dengan demikian tidak akan dapat membalaskan sakit hati muridnya. Sungguh tak diduga, bahwa akhirnya Hian Beng Cu sendirilah yang kena dihajar dan pulang dengan menderita luka-luka parah. Sebulan kemudian toso tua itu menutup metu karena sedih dan malunya. Dengan demikian, secara tidak langsung O Rui juga jadi penyebab kematian pemimpin Cheng Chong Pai, dan telah dianggap musuh oleh murid-murid Cheng Chong Pai. Hian Beng Cu sesungguhnya bukan seorang yang memiliki sifat-sifat jahat, dan kalau saja dia tidak begitu ceroboh untuk mempercayai begitu saja keterangan yang diberikan oleh Hau Net Hoa setihak, dia tidak usah mengalami nasib seburuk itu. Menurut pesan Hian Beng Cu menjelang ajalnya, maka kemudian diangkatlah Hiet Hoa menjadi ketua Cheng Chong Pai. Setelah memperoleh kenyataan bahwa Sem Pai pun Hian Beng Cu sendiri masih belum sanggup menandingi O Rui, tentu saja Hiet Hoa tidak berani lagi pergi mencari O Rui dan untuk sementara waktu menyimpan saja penasarannya. Dengan persetujuan semua saudara seperguruannya, Hiet Hoa lalu pergi merantau pula untuk mengejar ilmu-ilmu yang lebih tinggi agar kelak dapat mencuci bersih malu yang diperoleh Cheng Chong Pai setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil mempelajari ilmu Tok Si Chiang, tangan pasir beracun yang diperoleh seri seorang aneh yang hidup menyendiri di gegunungan Kunlun. Dengan hasilnya itu, dia merasa sudah memiliki pegangan untuk melawan musuh Ria dan kembalilah dia ke Sai Hong Kiong Pusat Cheng Chong Pai, di Siam Sai. Selama beberapa tahun dia menurunkan ilmu Tok Si Chiang itu kepada beberapa orang saudara seperguruannya yang memang memiliki bakat dua tahun yang telah lalu, dia merasa bahwa pihaknya sudah cukup kuat untuk mencari musuhnya dan melakukan penuntutan balas bagi ayah dan gurunya. Dengan disertai lima orang saudara seperguruannya, dia lalu berusaha untuk mencari musuhnya Ria ke sana kemari. Akhirnya setelah dua tahun berkeliaran terus dalam rangka mencari jejak musuhnya itu, tibalah mereka di Li. Di sini ya secara kebetulan dia, menjump si Oui. It Hoa sendiri itu tidak mengenali musuhnya tetapi salah seorang sutenya yang telah menyertai guru mereka ke Suat Hong San Chung, segera mengenalinya. Tiga orang sutenya lalu disuruhnya mengintai dan mengawasi terus gerak-grik Oui dan berusaha menculik puterannya setiap ada kesempatan. Kalau usaha itu berhasil, maka ketiga sutenya itu harus cepat-cepat menyingkir ke suatu tempat yang terletak kurang lebih 40 Li di sebelah tenggara kota Iha. Oia sendiri bersama dua orang sutenya akan tetap di dalam kota dulu untuk mengawasi dan mengirim surat tantangan kepada Oui. Di luar dugaan rencananya itu menjadi berantakan karena ketiga sutenya itu telah berhasil ditipu oleh Ouhu. Keesokan harinya dia menjumpai ketiga orang sutenya yang saat itu telah kembali ke Hai dalam keadaan Rudin dan mereka tampaknya sangat letih sekali. Tidak heranlah di saat itu, karena semalam suntuk dan hampir setengah hari mereka telah berjalan tanpa berhenti. Untung saja bahwa di samping kerugian itu bagi pihaknya juga ada keuntungannya. Setelah ketiga sutenya dan keempat lawan mereka yang berpakaian sebagai Hesyo itu sama-sama sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari tipu si anak-naka muka hitam itu, tahulah mereka bahwa mereka sesungguhnya memiliki satu tujuan. Karena itu mereka lalu telah bersekutu untuk bersama dan juga kelak mengadakan kerjasama untuk mencari Ouhu. Sutehawet Hoa yang telah mengikuti gurunya Kesuat Hang San Chung segera mengenali salah seorang dari keempat Hesyo itu sebagai Eko Anke, pengurus rumah tangga Sye, pegawai Tau Set Kaui. Sungguh sial bahwa untuk menculik Ouhu. Itloa bukan meminta setenya yang seorang ini. Kalau dia yang meminta memimpin penculikan itu, tentunya salah paham itu dapat dihindarkan, dan Ouhu pasti tidak akan bisa meloloskan diri. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi jelas tidak dapat disalahkan lagi. Kini tidak lebih baik dari melakukan suatu pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerjasama untuk melaksanakan pembalasan sakit hati terhadap Ouhu. Ketiga orang kawan Eko Anke itu adalah putra dan kedua Sutehawet Kaui. Sejak diobrak abrik suat hang sangcung oleh Kim Bian Hu dan Ouhu, Seisi rumah Tau Set Kaui telah menyingkir ke Pak Hia untuk mencari perlindungan dengan bekerja dalam pasukan Gie Lin Kun. Tetapi di sini mereka harus mengalami kekecewaan pula. Karena kegagalannya dalam usaha menawan Kim Bian Hu dan Ouhu, Maka dalam metode dan pandangan para pembesar boan harga Mie Ka sudah turun jauh. Walaupun diterima juga menjadi pasukan Gie Lin Kun, Kedudukan mereka tidak setinggi yang mereka harapkan. Dengan sangat terpaksa mereka menerima juga kedudukan yang diberikan pemerintah boan itu, Karena bagi mereka sudah tidak ada pilihan lain. Jengkel, malu dan kecewa memenuhi hati Tau Set Kaui, Sehingga tidak sampai setengah tabun kemudian meninggallah dia. Puteranya yang bernama Pengliang dan Lidua Sutainya, Ma Set Loh dan Li Set Hau Tetak bekerja dalam pasukan OIL Lin Kun. Di antara pegawai rumah tangga dari keluarga Tau tersebut, Hanya Inko Anke yang masih tetap setia dan karena Tau Set Kaui sudah tidak kuat membayar gaji mereka, Maka pelayan-pelayan yang lainnya telah berhenti untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Selama sepuluh tahun itu, Mereka tidak pernah melupakan Kim Dian Hood maupun Owe Wee, Dua orang yang mereka anggap sebagai biang keladi dan sumber kesialan keluarga mereka. Selama bertahun-tahun pula mereka telah mempelajari bermacam-macam ilmu silat lagi tanpa mengenal lelah, Karena dorongan nafsu membalas dendam. Sementara itu, perlahan-lahan kedudukan mereka di dalam pasukan Gia Lim Kun juga menanjak sedikit demi sedikit, Sehingga kini mereka sudah menjabat kedudukan sebagai komandan regu. Hipertengahan tahun yang lalu, Pemerintah Cheng telah mendengar berita burung bahwa Kim Dian Hood dan Owe Wee yang setian lama tidak terdengar kabar beritanya lagi, Sesungguhnya sudah menyingkir dan menyembunyikan diri di wilayah barat laut. Dalam rapat kerja para perwira Gia Lim Kun hal ini pun telah dibicarakan, Dan pengliang serta kedua susoknya itu melihat suatu kesempatan baik untuk membalas dendam sekalian memupuk jasa bagi mereka. Karena itu, mereka lalu mengajukan diri untuk pergi melakukan penyelidikan, Dan kalau berwitu itu memang benar, Mereka akan mempertaruhkan jiwa untuk menawan dua pelarian penting itu. Komandan pasukan Gia Lim Kun mengetahui, Bahwa dalam pasukannya memang tak ada yang lebih tepat dari mereka untuk berusaha melaksanakan tugas itu. Tetapi dengan Sengaja dia mengejek mereka dulu, Agar hati mereka menjadi panas. Dikatakanlah oleh komandan Gia Lim Kun bahwa dia masih ragu-ragu dan meragukan kesanggupan mereka, Mengingat peristiwa di Suat Hang San Cuok yang memalukan itu, Kata-kata seperti itu, Dati komandan pasukan Gia Lim Kun tentu saja benar-benar berhasil membangkitkan amarah mereka, Dan semakin keraslah tekad mereka untuk membalas dendam dan mencuci malu. Mereka telah bersumpah untuk tidak kembali dengan masih bernyawa, Kalau tidak berhasil menawan atau membinasakan Kim Dian Hu dan Owe. Demikianlah mereka berangkat dua bulan yang lalu bersama dengan lima orang Gia Cian Sia Wee dari Istana Kaisar, Ditambah pula dengan ada orang rokok Kun Lun Pai dan si pengurus rumah tangga Si Iai Orang-orang Kun Lun Pai itu adalah orang-orang yang telah diminta bantuannya oleh pemerintah Ceng Dan segera menyanggupi permintaan itu karena didorong nafsu mereka untuk membalaskan sakit bati guru mereka, Leng Ceng Kiesu yang telah tewas di kaki puncak Giyok Tit Hang bersama-sama dengan Se Chong Kuan dan beberapa si Iai Orang-orang lainnya. Setibanya mereka di datrah barat laut, Rombongan itu lalu dipecah menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok hanya bertugas melakukan penyelidikan dulu, Dan kalau sudah berhasil menemukan jejak orang-orang yang mereka cari itu, Mioka harus menghubungi yang lainnya agar dengan bersatu mereka dapat mengeroyok dan mengalahkan lawan. Agar tidak menimbul kai kecurigaan, Dalam perjalanan itu mereka menyamar sebagai saudagar. Sudah berbulan-bulan meredam jiciri ke sana kemari dengan sia-sia saja. Kemudian tibalah saatnya untuk mereka berkumpul di kota Ili, Sebagai telah dijanjikan jika sekiranya mereka sama-sama belum berhasil seolah lewat setengah talian. Kelompok orang-orang Selat Hang Sancung inilah yang telah tiba lebih diilu di kota Ili, Di mana secara tidak terduga mereka telah berpapasan dengan titik Ouhui dan putranya. Kemudian sambil menanti kedatangan kawan-kawan yang ditunggu-tunggu itu, Mereka sengaja menyewa kamar di sebelah kamar Ouhui di rumah penginapan itu, Yang kemudian ternyata justru telah mengakibatkan mereka telah dipermainkan oleh Ouhuho, Sehingga mereka mengalami peristiwa yang memalukan itu. Waktu mereka bertemu dengan rombongan Ceng Chong Pai yang telah berhasil menculik Ouhuho, Mereka sesungguhnya mereka hendak menyongsong kawan-kawan mereka. Karena kemudian mereka kehilangan tunggangan dan bekal, Maka terpaksa mereka kembali ke libar sama-sama dengan tiga orang Chong Pai itu. Keesokan harinya tibalah kawan-kawan yang dinantikan itu. Rombongan mereka itu seluruhnya jadi terdiri dari 21 orang. Dari keterangan yang mereka peroleh dari sana-sini dan terutama sekali dari para pegawai penginapan langganan Ouhui, Mereka jadi mengetahui bahwa musuh yang dicari itu tinggal di kaki pegunungan Tian San, Kurang lebih 400 li di sebelah tenggara kota Ili. Demikianlah, mereka ikalau berangkat ke arah tenggara dan berpencar untuk mencari tempat kediaman Ouhui. Akhirnya Halet Hoa yang berhasil menemukannya dan setelah berkumpul pula mereka segera ramai-ramai menuju ke rumah terpencil di tepi padang rumput. Itu orang-orang yang sudah bertekad bulat untuk mempertaruhkan jiwa inilah yang kini dihadapi Ouhui dan keluarganya. Walaupun yakin bahwa kepandainya sendiri tentu masih dapat mengatasi musuh-musuh itu, Tetapi Ouhui juga menyadari bahwa kenekadan musuh-musuhnya itu tidak dapat dianggap sepi, Bahkan bisa menimbulkan bahaya yang tidak terduga. Hal ini pun sudah disadari oleh Kim Bian Hood, yang mengenali anggota-anggota keluarga Tau Sat Kau. Seperti juga Ouhui, Kim Bian Hood mengerti bahwa dalam pertempuran yang akan terjadi ini, Dia tidak boleh berlaku murah batil lagi. Inilah suatu pertempuran yang tidak akan mengenal kesehan, Yang harus menentukan siapa yang akan tetap hidup, pihaknya atau pihak sana. Dan sebagai umumnya semua makhluk hidup Kim Bian Hood juga tidak mau menyerahkan jiwanya dengan cuma-cuma. Melihat keluarnya musuh, ke-21 orang itu lalu membentuk setengah lingkaran dengan sikap mengepung. Hawet Hoa yang pertama-tama ditegur Ouhui segera menjawabnya dengan bentakan, Jahanam, jangan membentang mulut senakmu salah seorang Gyecian Siowya itu menyambungi pemberontak-pemberontak Ouhui dan Biao Jin Hong. Dosamu sudah terlalu besar. Lebih baik kalian lekas-lekas menyerah untuk menerima hukuman. Jangan harap kalian bisa mengelakkan kematian sekali ini Ouhui menyapu matanya ke arah orang-orang itu, Di dalam hatinya dia sedang mempertimbangkan siasat yang harus ditempuhnya untuk memperoleh kemenangan yang cepat lagi mutlak. Kemudian dia telah berkata, dosaku memang sudah berlimpah-limpah, dan aku memang pantas mendapat hukuman. Hanya kukira tidak tepatlah jika kalian manusia inajeni yang akan menghukumku. Lebih tepat jika aku menghukum kalian. Kalian jauh-jauh telah memerlukan datang kemari, maka biarlah aku tidak akan mengecewakan kalian. Akan kukirim pulang kalian semuanya ramai-ramai, hanya bukan kembali ke rumahmu, tetapi ke tempat asalmu, ke neraka. Menghadap Raja Akhirat Lemah Setelong dan Liset Hong tidak dapat bersabar pula. Dengan bersama-sama mereka telah berteriak garang sekali, saudara. Untuk apa menghamburkan kata-kata pemberontak ini? Kita bukan datang untuk mengadu lidah dengan bangsat itu, serbu saja, dan kita beroskan mereka. Habis perkara menurut akan kata-katanya itu, bersama-sama dengan Tau Pengliang dan si pengemis rumah tengga, mereka segera menerjang Owi, yang berdiri terdekat dengan mereka. Enam belas kawan mereka serentak ikut maju menerjang melancarkan serangan. Owi perintahkan si kembar Chie Beng dan Chie Jin agar mundur sampai ke samping pintu untuk menghalangi setiap orang yang berusaha menerjang maju ke dalarm. Dia sendiri segera memutar goloknya untuk melakukan perlawanan. Kim Bian Head juga telah menggerakkan pedangnya. Terang. Terang terdengar dua kali bunyi logam terbentur dengan logam pula, disusul juga dengan teriakan kaget. Dalam gebrakan pertama itu ternyata pedang-pedang Maset Long dan Liset Ho sudah ditabas putus oleh golok Owi. Sambil berteriak memperingati kawan-kawan M mereka agar berhati-hati terhadap senjata Owi. Kedua orang itu segera melompat mundur dan berlari-lari ke arah tempat kuda-kuda mereka. Sesaat kemudian mereka sudah kembali dengan memegang pedang baru, ternyata mereka telah membekal cadangan senjata. Sementara itu pertempuran itu telah berlangsung dengan ramainya. Pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran terberat yang pernah dialami oleh Owi maupun Kim Bian Hood dalam menghadapi kawanan Garuda. Ada lawan-lawan yang kini dihadapinya tidak dapat dipersamakan dengan musuh yang mereka jumpai di Suat Hang Sam Chung. Walaupun sebagian besar terdiri dari murid dan keturunan musuh yang lain, tetapi kepandayan mereka sudah jauh melebih kepandayan guru mereka berkat ketekunan mereka melatih diri hampir 10 tahun. Di samping itu, hampir semua musuh-musuh itu adalah orang-orang yang sudah nekat, yang akan ragu-ragu mengorbankan jiwanya dan berhasilnya melaksanakai pembalasan dendam sedalam lautan itu. Kini terbuktilah bahwa kenekadan bisa merupakan senjata yang ampuh, apalagi kalau yang nekat itu seorang ahli silat tingkat tinggi setelah mengetahui bahwa golok Owi sebatang senjata mustika, maka para pengepungnya itu tidak mau mengadu senjata mereka lagi. Setiap bacokan atau tabasan Owi selalu banyak dihelakannya dengan melompat ke samping sedangkan jika serangan mereka hendak dipangkis oleh Owi, mereka pun cepat sekali menarik senjata masing-masing. Kera bertempur demikian, yang selalu menghindarkan benturan senjata, sesungguhnya banyak kerugiannya. Tetapi berkat jumlah kawan mereka yang jauh lebih besar dan semua benar-benar sudah merupakan tokoh-tokoh silat yang jarang ada tandingannya, maka dengan bekerja sama secara teratur seperti itu, mereka bukan hanya berhasil menambah kelemahan itu, sebaliknya mereka bahkan berhasil menarik keuntungan untuk pihak mereka. Setiap kali Owi hendak meneruskan tantisannya menjadi serangan, hampir selalu dia harus membatalkan niatnya, karena dari arah lain sudah segera tiba serangan lagi. Dengan melancarkan serangan-serangan susu menyusul silih bergantian itu, mereka telah dapat memaksa Owi terus-menerus membelah diri tanpa berkesempatan melancarkan serangan balasan. Karena itu maka jika hanya dilihat sepintas lalu, orang bisa mendapatkan kesan bahwa dia sudah jatuh di bawah angin. Tetapi bagi mati seorang ahli keadaan Owi sama sekali belum menguatirkan. Di sebelah pihak lainnya, Kim Bian Hood juga tengah bertempur dengan penuh kewaspadaan melawan para si Owi dan orang-orang Kunlun Pai. Kedudukannya agak lebih menguntungkan dibandingkan dengan kedudukan Owi. Di antara musuh-musuhnya tidak ada seorang pun jika pernah merasakan sendiri betapa hebatnya orang tua itu. Walaupun sudah seringkali mereka mendengar tentang kepandayan dan kehebatan Kim Bian Hood, tetapi mereka percaya bahwa dengan berkawan begitu banyak, yang semuanya berimu silat tinggi, tidak nantinya mereka akan capai. Karena itu, mereka jadi lebih berani dalam melakukan serangan. Sementara itu Cie Beng dan Cie Jin terpaksa hanya menyaksikan saja sambil menjaga diambang pintu. Sesungguhnya tangan mereka sudah gatal sekali, ingin benar mereka menggabungkan diri dalam pertempuran itu. Tetapi pemerintah guru mereka juga tidak dapat dilanggar oleh mereka. Tiba-tiba di samping rumah terdengar suara berkerotok, bagaikan terbakarnya kayu setengah kering, dan sesaat kemudian terdengar suara pengasye dari dalam. Selaka, mereka membakar rumah kedua saudara Cie itu tentu saja tekejut sekali karenanya dan mereka pun agak heran. Jelas sekali kedua puluh musuh itu tengah asik bertempur dan seorang pun tidak ada yang meninggalkan medan pertempuran. Siapakah yang melepas api di samping? Apakah ada serombongan musuh lain yang belum memperlihatkan diri dan kini berusaha membokong dan menimbulkan kekacauan dengan membakar rumah? Dalam kagetnya dan bingungnya, kedua saudara Cie itu tidak dapat mengambil keputusan yang cepat tindakan apa yang harus mereka lakukan dengan segera di saat itu, memeritahukan kepada Owi atau Kimbian HND tentang adanya perkembangan baru itu, mereka memadegir tidak berani karena khawatir mengejutkan dan mengacaukan pemusatan perhatian mereka. Pergi sendiri untuk melihat dan memadamkan api, juga sulit dilakukan, karena mungkin sekali akan ada musuh yang berusaha menerobos masuk kalau mereka meninggalkan pintu itu. Sekarang api masih kecil dan belum menerik perhatian mereka yang tengah bertempur, tetapi sebentar pula api itu tentu akan menjadi semakin besar dan Kimbian HND maupun Owi tentu akan melihatnya. Kalau sampai terjadi begitu, bukankah kedua orang itu akan menjadi terkejut dan perhatian mereka jadi terpecah? Maka perlu sekali mereka bertindak dengan cepat. Dan Chie Beng maupun Chie Jin telah memutuskan untuk masing-masing melakukan tugas sendiri-sendiri. Chie Jin tetap menjaga pintu, sedangkan Chie Beng akan pergi ke samping untuk berusaha memadamkan kebakaran. Yang dijumpainya di samping ternyata hanya seorang. Legalah hati Chie Beng, di samping dia juga sangat murka sekali. Orang itu ternyata telah menumpuk sekian banyak rumput dan ranting cabang kering kayu di samping rumah dan telap menyalakannya. Kini orang itu tengah mengipasi api itu, supaya semakin besar nyalanya. Tanpa mengucapkan sepatah. Kata Chie Beng. Lalu, menyerangnya. Maksudnya ialah untuk merubuhkan orang itu, agar kemudian dia berusaha dan bekerja leuasa untuk memadamkan api. Tetapi sayangnya, maksud itu tidak begitu mudah untuk dicapai dan dilaksanakannya. Walaupun tengah memusatkan perhatiannya kepada api yang tengah dinyatakannya itu, serai gan Chie Beng yang datang dengan tiba-tiba dapat pula dihilangkan dengan mudah oleh si pembakar rumah. Sambil membalikan tubuh, orang itu kemudian membalas serangan Chie Beng. Tidak berapa gesit gerakannya itu tetapi gerakannya ku telah memperlihatkan bahwa serangan yang dilancarkan itu dengan mengerahkan telaga dalam yang dirasyat. Hal itu pun dapat juga dirasakan oleh Chie Beng, yang jadi terkejut sekali. Dengan melihat kenyataan seperti ini, Chie Beng tidak berani berlaku ceroboh. Dia mengetahui bahwa menghadapi musuh yang memiliki iwekang yang demikian kuat, dengan bertempur tanpa senjata, dia belum tentu bisa merebut kemenangan. Dan kalau akhirnya dia bisa menang juga, kemenangannya pasti baru bisa dicapainya setelah lewat seratus jurus lebih. Dia tidak dapat menanti sekian lama, karena api yang menyala itu semakin besar saja dan sudah mulai mengancam dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dibarengi dengan kesulitannya, Chie Beng telah mencabut pedangnya dan dengan pedang pan yang di tangan kiri serta. Pedang pendek di tiangan kanan, dia segera melancarkan serargan tanpa ragu lagi. Chie Beng juga yakin bahwa pertempuran ini bukan seperti pertempuran yang pernah dialaminya. Sekali ini dia harus bertempur tanpa mengenal ampun, jika dia tidak mau kehilangan jiwanya sendiri. Yah, kalau hanya jiwanya sendiri saja masih tidak mengapa, tetapi kalau dia gagal atau terlambat merobohkan lawannya, jiwa seluruh keluarga gunya akan terancam maut. Karena menyadari akan hal ilu, maka dalam serangan-serangannya yang pertama dia sudah segera mempergunakan ilmu silat yang liyahai dai ganas. Si pembakar rumah pertama kali agak lega. Melihat penyerangannya hanya seorang muda. Sebagai seorang si Yoye kelas 1, dengan kepandaian dan pengalamannya, dia telah merubuhkannya tidak sedikit tokoh-tokoh kangowu yang terkenal. Maka seorang muda belia seperti Cie Beng yang kini tengah dihadapinya tentu saja tidak dipandang sebelah mata. Dengan tangan kosong, dia hendak merubuhkan si pemuda yang dianggapnya tidak tahu diri. Tetapi sesaat kemudian ternyatalah bahwa si anak muda yang tak tahu diri, sebaliknya dialah yang ternyata menganggap kepandaiannya sendiri terlalu tinggi. Pedang Cie Beng meluncur ke arah tenggoroknya dengan tipu pelhang kuwanjit pelangi putih menembus matjabari, dapat dielakkannya dengan memiringkan kepalanya ke samping, dan bersamaan dengan itu dia telah mengulurkan tangannya untuk merampas pedang si pemuda. Kalau serangannya dengan ilmu Tai Lek Eng Jiao Kang itu berhasil maka celakalah Cie Beng setidak-tidaknya pergelangan tangannya akan hancur tergencet jari-jari si Ewe itu yang keras bagaikan baja. Tetapi tidak sia-sia Owe telah mendelidik pemuda itu. Sebelum tangan si Ewe itu dapat mencapai sasarannya, dengan sekali membalikan tangannya Cie Beng telah memutarkan pedangnya yang kini terbalik mengancam ke telapak tangan si Ewe itu. Dengan terkejut sekali, si Ewe itu menarik kembali tangannya yang kiri berusaha menotok Hang Tai Hia Cie Beng di belakang telinganya. Sambil menunduk, Cie Beng mengelakkan totokan itu dan sambil memutar tubuh mengikuti gerakan lawan. Halaman 57-58 Sobek walaupun dia melihat sualu kesempatan yang baik untuk dia, tetapi Cie Beng tidak mempergunakannya sebaik mungkin. Di samping itu, karena masih sangat kurang pengalaman, pemuda tersebut tidak menyadari bahwa belas kasihan kepada seorang yang berjiwa rendah akhirnya bisa merugikan diri senderi. Kebimbangan Cie Beng ini segera terlihat oleh si Ewe itu dan taulah si Ewe itu bahwa Cie Beng bisa dimanfaatkannya. Secepat kilat dia telah melompat bangun dan kepalan tangannya telah ditujukan kepada si pemuda. Alangkah kagetnya Cie Beng ketika segalanya sudah terlambat. Dan Cie Beng menyadari semua itu disebabkan sikap ragu-ragunya tadi. Waktu itu Cie Beng sudah tidak mungkin pula mengelakkan diri dari serangan si Ewe Ye Aig dilancarkannya dengan kuat penuh dan cepat sekali. Dalam saat-saat yang begitu berbahaya seperti itulah ilmu silat keluarga O memperlihatkan fadahnya. Dengan perobohannya yang luar biasa, seseorang yang mahir dalam ilmu itu dapat menarik suatu keuntungan dari keadaan yang sangat buruk. Waktu itu Cie Beng agaknya akan terluka berat karena pukulan musuh yang sangat dahsyat itu akan tetapi secara aneh dan sama sekali tidak terduga. Tiba-tiba pedangnya di tangan kiri berkelebat dan bersama dengan tibanya pukulan musuh di dadanya, pedangnya itu telah menancap di dada lawan. Bersama mereka mengeluarkan teriakan tertahan kemudian kedua-duanya rubuh bersama. Hanya bedanya, si Ewe Ye itu rubuh untuk selanjutnya tidak bangkit pula. Sedangkan Cie Beng segera merangkak bangun dengan menahan kesakitan. Sungguh untung bagi Cie Beng, bahwa di saat yang menentukan itu dia tidak kehilangan akal dan bisa memergunakan pelajaran yang telah diperolehnya dengan baik. Entah seper-seratus atau seperlima puluh detik ujung pedangnya mendahului tinju lawan mencapai sasarannya. Tetapi perbedaan waktu yang demikian kecil itu cukuplah sudah untuk membebaskan diri dari serangan lawannya itu, bahkan telah berhasil membinasakan lawannya. Karena tusukannya itu tiba lebih dulu, maka kedasyatan serangan musuh telah berkurang sangat banyak. Kini dia hanya menderita kesakitan dan luka ringan di dalam. Dan kalau memang tadi daya serang dari lawannya tidak berkurang, jangan harap Cie Beng dapat hidup terus. Tanpa ada yang merintangi, kini dia dapat berusaha memadamkan api itu. Dengan pedangnya diami lontar-lontarkan kayu-kayu kering yang tersusun dan sudah mulai menyala itu, sehingga keadaan di sekeliling rumah itu menjadi terang benderar. Tetapi sementara itu, api sudah menjilat dinding rumah yang terbuat dari kayu. Tahulah Cie Beng, bahwa seorang diri dan karena adanya musuh, tidak mungkin dia bisa memadamkan kebakaran itu cepat-cepat dia kembali ke pintu depan rumah itu, di mana adiknya masih tetap menjaga dengan senjata terhunus. Diserukannya kepada Yoklan, Peng Ahsie dan Ohoho agar keluar. Kedua saudara Cie itu diam-diam agak bingung juga. Dengan Cie Beng menderita luka di dalam walaupun luka itu tidak berapa berat, tentu saja daya tempurnya tidak seperti biasanya. Di samping itu dalam halaman rumah yang terbuka itu tugas mereka untuk menjaga keselamatan tiga orang itu tentu saja menjadi semakin sulit. Sementara itu pertempuran antara Kim Bian Hu dan Ohoho melawan musuh-musuh itu sedark memuncak. Kedua pahlawan itu kini telah dapat menyelami ker-ker pihak lawan dan dengan itu mereka pun sudah dapat menemukan titik-titik kelemahan dalam siasat keroyokan itu. Karena pihak sinap terdiri dari orang-orang berbagai gotongan yang ilmunya masing-masing berbeda satu dengan yang lain, dan juga mereka memiliki maksud tersendiri, maka penyatuan tenaga mereka itu tidak sekuat seperti yang dilihat sepintas lalu. Jika pertama kali tampaknya pihak musuh itu dapat mengambil posisi untuk menguasai dua lawannya itu, justru ini Ohoho maupun Kim Bian Hu sudah bisa mengimbangi mereka bahkan sudah mulai bisa lebih sering merugikan siasat pengepungan mereka itu. Berbeda dengan awal pengepungan tersebut kini mereka kalah yang lebih sering melancarkan serangan-serangan kepada belasan orang musuh itu. Walaupun demikian, mereka tidak dapat cepat-cepat memperolah kemenangan, terutama karena kenekadah orang-orang Suat Hang San Chung mereka telah bertempur dengan tidak memperdulikan keselamatan jiwa sendiri, dan begitu pula dengan bonget Hoa dan sute-sutenya. Mereka itu sering sekali melancarkan serangan-serangan tanpa memperdulikan keselamatan jiwa sendiri dan khusus melancarkan serangan dengan keseluruhannya dipusatkan untuk mati bersama-sama dengan pihak lawannya. Tentu saja, dengan keadaan lawan-lawannya seperti itu, tidak mudah bagi Kim Bian Hu dan Ohohoi untuk rembinasakan mereka semuanya sedangkan pihaknya sudah mulai berada atas angin, saat itulah Kim Bian Hu dan Ohohoi melihat bahwa rumah mereka sedang terbakar. Peristiwa itu tentu saja sangat mengejutkan hati mereka, sehingga sesaat perhatian mereka jadi terpecah dan mereka jadi lengah. Kesempatan yang baik itu tidak dilewatkan dengan percuma oleh Hau Net Hoa, yang berhadapan dengan Ohohoi. Tangannya melayang ke arah kepala musuh besar itu dan agaknya dia sudah akan berhasil melakukan pembalasan dendam itu. Di saat yang sangat berbahaya itu, Ohohoi tersadar dari tertegunnya. Dan cepat-cepat Ohohoi melompat mundur selangkah. Kepalanya terhindar dari serangan Net Hoa. Tetapi sayangnya, bahunya kini yang telah menggantikan untuk menerima pukulan tersebut.